hai oke mas bro ciri ciri sepeda motor vario 125 150 led ya seperti ini eh cunya jebol kontak di on kan cek engine-nya tidak mau menyala nih lampu cek engine-nya sekali lagi tuh tidak mau menyala instrumen dari speedometer lampu depan itu menyala semuanya di cek di scanner pun tidak tidak terbaca of pesinya off padahal kabel-kabel semuanya tuh normal enggak ada yang putus data yang konflik di kontak cek engine-nya tidak menyala es edunya jepol nah seperti ini mas bro cara yang bisa ditempuh untuk mengaktifkan kembali itu yang mati atau setengah matilah boleh dibilang seperti itu direbus ya walaupun terkesan agak barbar agak ngelemeh tapi ya ini boleh dicoba magro ya untuk sebelum menebus yang baru karena ini memang rusak jadi resikonya ya rusak-rusak tapi kalau hidup ya lumayan ya lumayan ini yang boleh dicoba sudah matang sekarang dapat ditiriskan awas hati-hati ini panas pastinya Oke di dingin sejenak buang air-airnya masih ada angkat tadi benar-benar panas ya tapi didiamat sejenak ini hanya sekedar mulai dingin harus dipasang nih cek engine coba lihatin kontak kon bismillahirrahmanirrahim oke ya DTC ya kontak matikan dihidupan lagi oke nyala mas bro bisa di cara alternatif dan barbar mungkin ini mas bro sumbernya ada di sini bikin kau bikin masalah di soket ini apa CKP Coba ditelusuri tapi nanti ada kabel biasanya sering kabel kecepit ngelupas itu sumber masalah di situ sensor CKP di magnet ini tadi sensor CKP nya ya bario yang ini tuh bario 125 led atau 150 tuh K36 K35 itu bisa ini k3 kakinya kakinya tiga sini 1 2 3 dipakai penyanyi bit yang apa ya donat atau bit ini loh apa generasi K81 yaitu sama ini cuman kabelnya kurang panjang kalau di sini ini soketnya sama kurang panjang beda yang baru lagi pasang nah jadi kesimpulannya seperti ini mas bro ya ini sebelumnya ya memang esoknya itu mati cuman mati dia nggak langsung selamanya mati dia didiemkan beberapa saat kurang lebih tiga jam empat jam dikontak mau untuk mau seperti ini ya sempet mau nyala tapi enggak 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 bener-bener bener-bener mati gitu loh terus eh bedanya seperti itu jadi kalau penyakitnya masih dalam proses ecu nya tuh kadang mau sih mau nyala ada respon tapi di depan tetap enggak mau mendekati rusak yang sudah boleh ini cara bisa ditempuh tapi kalau sudah error bener-bener error motor atau sudah bener-bener dikontak di apa sudah sejarahnya sudah benar-benar rusak itu walaupun direbus walaupun di apa ya itu memang dah rusak ini contoh satu lagi karena ini sebelumnya sepeda motor ini ecu nya jebol nah sekarang dia udah ganti lagi ecu baru belum lama jebol lagi gitu loh tapi ini masih ada respon yaitu ada respon jadi dengan cara metode direbus seperti ini mah dugaan saya ya di dalamnya seperti itu ya ini memang dedorado aneh dan ngelemeh ya tapi memang nyatanya real mas bro ini enggak ada enggak ada rekayasa atau hanya sekedar cari viewers enggak enggak gitu memang tadi bener-bener nggak bisa kalau sudah dikontakkan sekali lagi misalkan gini Masroya yaitu masih ada respon motor-motor dikontak mati nih kalau nggak mau dia apa didiamkan dua tiga jam dikontak ini masih ada respon disini tapi dia enggak langsung ngila mbak teman-teman ngik mati lagi gitu loh cuma seperti itu nah dengan metode di rebus dia ini dugaan saya tuh agar ya misalkan di dalam itu ada komponen-komponen yang yang solderannya kurang nyambung atau agak retak sedikit atau komponen yang yang apa ya mungkin sambungannya kurang solderannya lagi kurang kurang sip itu dengan metode dihangatkan atau dipanaskan dengan suhu tertentu air mendidih ya itu elemen di dalam itu bisa menyambung lagi gitu loh seperti itu itu apa ya feeling ada di 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 saya pakai itu loh tapi kalau sampai mengerti tentang elektronik lagi monggo tambahkan dicoret-coretan cuman ini nyatanya real-real ya bukan ini bukan yang ini ini benar-benar mati yang ini udah nggak bisa udah coba rebus udah nggak bisa ini udah udah fatal ini karena ini kalau dikontak juga sudah mati sudah mati nggak ada respon-responnya belas kalau ini tadi dikontak mau sepintas dikontak didiamkan dua jam itu dikontak sepintas mau nyala habis itu dikontak lagi belas nggak mau nyala dikontak lagi nggak mau nyala nunggu satu jam dua jam dikontak enggak lagi mau nyala tapi sepintas mati lagi nomor dulu ke sini metode yang boleh diterapkan kalau edus sampean yang terutama ini vario 125 atau 150 yang mengalami hal serupa agak nguk mati lagi nguk mati lagi itu dengan metode direbus bisa berfungsi lagi masro dan lumayan bisa menghemat budget nanti terus-terusuri ternyata masbro penyakitnya ada di sini sensor ckp-nya sudah error sudah rusak ini sudah diganti yang baru sekarang sudah normal tadi kemarin juga udah di apa udah dihidupan gini dipakai di jalan mati lagi dan muncul sensor 2 ckp 52 ckp ini muncul lagi muncul lagi seperti itu maksudnya khawatir ketimbang ini ecunya bermasalah lagi yasini yang diganti dan sekarang sudah 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 normal dan keres oke seperti ini tadi ya pakai 125 jenak foto oke besma bruf ini informasi singkat aja ya warna-walaupun nyeleneh walaupun aneh tapi kalau gejalanya sama boleh dicoba enggak semuanya ya memang gak semuanya nanti bakal bakal berhasil tapi setidaknya camen boleh dicoba terus coba ya tadi itu masih ada respon enggak seutuhnya 100 perang mati kalau udah mati ini tetep enggak bisa hidup jadi ini dulu informasi singkat hari ini mas bro semoga video ini bermanfaat dukung terus channel ini Om Bermanfaat dukung banyak selamat mencoba selamat tinggal di rakit-rakit dan di tes lebih lanjut